Mungkin ada cerita-cerita mistik sebelum kejadian banjir itu ya Pembatasnya bahwa yang di atas bukit tidak bisa bertemu dengan di laut Sebelum kejadian itu ada hujan Ya hujannya agak dobel Satu-dua hari hujan Berhenti sedikit Hujan lagi Hujan angin Ya Jadi hampir di pulau Arunara itu Semua titik kena pencana semua Ya Di Arunara Timur Di kecamatan Ilebolen Desa Lama Nele Nele Lama Diken Nele Lama Bangi Nele Blolong itu Tapi hanya masuk di satu desa saja Di Nele Lama Diken itu Nele Lama Diken itu Mereka dengar bunyi gemuruh macam pesawat turun naik yang banyak memang Oh begitu ya Ya itu sekitar jam 1 Itu dari hari Sabtu ya Dari Sabtu Dari Sabtu ya Ya jam 1 malam itu Ya sekitar setengah 2 itu dia sudah masuk kampung Tapi dia masuk operasi di kampung itu Dia kerja di kampung itu sekitar 10 menit 10 menit dia mulai makan korban yang begitu banyak itu Oh berarti jam masuk hari minggu ya Ya berarti Satu malam Setengah 2 Setengah 2 berarti dini hari-hari minggu ya Dari hari minggu Tidak dari puncak bukit Airnya tidak dari puncak ya Ya di lereng dekat dengan kampung Oh dekat dengan Nele Lama Diken itu Ya di Nele Lama Diken itu Ya Dia itu ada jalurnya Jalur air Jalur air sudah buat parit Semacam kali begitu Ya ya Oh air itu bukan dari puncak Tapi dari situ ya Dari lereng dekat dengan kampung Mungkin lereng itu jarak dari Nele Lama Diken itu berapa jauh kira-kira Tidak terlalu jauh Karena di atas Nele Lama Diken itu masih dua kampung asli Mistik itu kepercayaan sorry Kepercayaan kalau di sumber air itu Kalau mohon maaf kalau di mungkin kan kita tahu Kalau di daerah-daerah tertentu itu Ada semacam mungkin larangan mengambil kayu Larangan mengambil batu Atau mungkinkah larangan mengambil air begitu Sehingga Adakah kepercayaan segitu Memang betul seperti itu Bahwa di bukit itu Bukit Ile Boling itu ada penjaganya Oh begitu Penjaga Ile itu Penjaga bukit itu Yang bahasa kasih siremonial Kasih Apa Pepacara Sejuk dingin Di bukit itu ada penjaganya Lama Helang itu yang kasih ritualnya Sedangkan di Nele Lama Diken itu mereka memang di puncak Sebelah itu Memang sudah dari Nenek Moyang begitu Oh begitu Turunan orang Ile di Lama Helang tadi Yang mereka harus penjaga Ile tadi Ada kejadian-kejadian alam yang luar biasa Mereka naik ke atas buat siremonial Mistik sekali ya berarti ya Di atas puncak itu ada mat air Di atas memang Di atas gunung Berarti di atasnya bukit sumber air itu tadi ya Iya Di atas gunung itu ada mata air Mata air apa namanya Sumber air ini ada dua tempat Yang tidak terlalu besar Ada dua sumber mat air itu Kita lihat hitam Macam air keluar dari batu yang hitam Ya sebesar ember bahak ini Tapi tidak terlalu besar Sumbernya itu Iya sumbernya itu Tapi kita ratusan atau ribun orang Timba untuk minum apa juga Dia tidak akan habis Oh begitu Iya Air itu boleh dipakai Tapi di atas Tidak boleh dibawa Turun sampai ke apa Ke rumah Ke rumah Jadi Tidak boleh lewat Ada batasnya di gunung itu Oh memang sudah ditentukan ya Di sana ya Batas ini tidak boleh bawa air Ketupasnya tidak boleh bawa masjid Di situ Makan habis dibawa Oh Naik di atas itu Setelah kita memandang ke laut Bawa lihat kapal motor Sejauh kita tidak sebut Bahwa itu ada kapal motor Itu dilarang Waktu di atas puncak itu Waktu di atas puncak itu Tidak boleh mau Tidak boleh ada kapal yang lewat Seke seke sebentar Saya tertarik ini Kalau kita pas di atas bukit Di atas mata air ini ya Kita misalnya saya berdiri di situ Terus Lihat ada kapal di laut ya Kenapa Misalnya saya Tidak boleh ngomong Itu ada kapal di sana Kenapa begitu Artinya Sudah ada Pembatasnya bahwa Yang di atas bukit Tidak bisa bertemu dengan di laut Oh begitu Jadi ada Tidak boleh juga omong ikan di laut Yang penting hubungan dengan laut Tidak bisa di Oh berarti kayak semacam Bersangkutan dengan laut Tidak boleh dihubungkan dengan dunia luar ya Berarti Disitu ya disitu begitu Kalau misalnya Misalnya ini Misalnya ada yang tidak tahu Kemudian Melanggar Itu mungkin Pernah terjadi apa Jadi Urus seremonialnya PP dari gunung ke laut Itu sebanyak 40 kali Jalan kaki Kalau melanggar ya Ditebus 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 Seremonialnya tadi Itu 40 kali baru selesai Jadi Disitilat membawa Kambing 15 Tapi mereka bawa Anak ayam yang baru menetas ini 15 ekor Untuk buat Tempat-tempat yang Dianggap yang Sakral Sakral tadi Dengan Ayam besar ini 100 ekor Untuk kasih makan Orang yang di kampung itu Yang mereka langgar Yang mereka langgar tadi Oh begitu Jadi 100 ekor itu Dipotong Setelah kecil Mungkin sehingga Misalnya Kita disini Satu rumah ini 10 orang Biar saya mewakili Makan 10 potong Ya Jadi setiap orang Harus punya bagian tadi Hmm Itu menurut penuturan Toto Adab Nanti Nilai lama dikit Kemarin Oh begitu